Makanya dikatakan sukses Ramadannya atau tidak, jangan hanya dilihat ketika Ramadan. Banyak-banyak menekeskan air mata karena mau berpisah dengan Ramadan. Karena dia akan berpisah dengan bulan yang paling mulia. Bulan yang pintu surga dibuka, pintu neraka dibuka. Aku selalu memujamu, mencintaimu. Seperti kau mencintaiku, buaraku selalu mengingatku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ngobras. Ngobrol bareng... Artis. Gimana sih, ini ada yang kompak? Ustadz. Dia kan Ustadz artis juga. Kita kompakkan sebuah keluarga tuh diriakannya dari opening YouTube-nya. Artis lu. Ya Allah. Oke, senang banget nih, Romeo and Juliet. Kita kali ini lengkap bersama keluarga. Karena sebenarnya yang pengen kita share adalah bagaimana kita bisa melibatkan anak-anak untuk sama-sama belajar agama. Jadi bukan cuma orang tuanya aja yang pintar, tapi anak-anaknya juga harus dilibatkan. Jadi apa namanya, apapun yang mereka ingin tahu, kita kasih kesempatan mereka untuk nanya sama Ustadz Hilman Fauzi. Sekarang dari Bambang, Luisa sama Shadrila, siapa yang mau tanya ke Ustadz Hilman? Bambang! Bambang! Bambang boleh tanya ke Ustadz. Apa pertanyaannya? Bambang, Lu ketinggalin di mana? Bayangin gak, Tad? Tiap hari nanyainnya kayak gini sama gua. Aduh, Bapaknya pusing. Bapak, bun. Allah itu kayak kasih Spider-Man. Bun, pap, Allah itu yang bikinin rumah. Nah, sekarang ada Ustadz. Coba kita tanya Ustadz yang menjawab. Aduh, semua yang tak rapet uas. Aduh, Bapaknya pusing. Eh, dengerin tuh. Bambang kan nanya. Bambang tinggal di mana? Yaudah, Ustadz jawab. Kalau kata Bambang, di mana? Di bumi. Nanti Ustadz akan jawab 5 tahun lagi. Kalau Bambang udah gede. Kalau Bambang udah gede. Yang jelas sekarang Bambang harus yakin yang ngasih mainan sama kita itu adalah Allah. Bapak Bambang suka Spider-Man? Iya. Bambang rajin sholat. Bambang rajin main Spider-Man dua. Iya. Yang Spider-Man itu bisa loncat-loncat. Bisa kemudian main, kemudian terbang. Itu karena Allah. Karena Allah yang ngasih kehebatan, kemampuan sama Spider-Man. Power-nya yang ngasih Allah tuh? Allah. Kalau Spider-Man gak ada Allah, gak ada apa-apa. Tuh. Spider-Man masih kecil. Makanya kalau kita mau dapet sayang nih. Atau Bambang mau hebat tuh ya. Harus juga ngikutin apa yang Allah perintahin sama kita. Apa salah satunya? Sholat. Iya. Tadi Bambang keren kan? Tadi Maghrib kita jamaah kan? Iya. Bambang sholat kan? Bambang tadi yang ngomong gini loh. Shami Allah. Iya. Imamnya siapa Bambang yang ngomong? Ustaznya masih tersinggung. Kadang-kadang kalau berjamaah gak ada Ustaz. Malah Al-Fatihadi yang lebih kencang daripada Imam. Masya Allah. Nah itu keren. Iya. Allah makin sayang sama kita. Good job. Sekarang duduk manis. Duduk manis. Sekarang pertanyaan kedua. Ayo. Sekarang pertanyaan kedua. Ayo. Apa anak terakhir? Boleh Louis? Boleh nanya. Kaka dulu. Oke kaka dulu. Tuh. Emang kita mungkin puasanya gak diterima? Oh iya. Jadi Shabila mau nanya. Mungkin ini kali ya. Tanda terima puasa. Tanda diterimanya puasa kita. Iya. Gitu. Nah jadi kan. Puasa itu bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus aja. Iya. Itu yang paling penting. Jadi bukan hanya sedang. Aku gak makan. Aku gak minum. Bukan hanya itu. Tetapi dengan puasa kita sedang belajar. Untuk mengendalikan hawa nafsu kita. Mengendalikan diri kita. Agar tidak melakukan hal-hal yang buruk dalam kehidupan kita. Jadi puasa itu bukan hanya perutnya saja. Bukan hanya tenggorokan saja. Tapi semua. Mata kita puasa. Puasa dari apa coba? Puasa. Puasa dari melihat yang tidak baik. Mulut. Puasa dari ngomongin yang tidak baik. Telinga. Puasa dari mendengarkan yang tidak baik. Nah seseorang. Jika benar puasanya. Nanti akan berdampak dalam kehidupan setelah Ramadannya. Makanya dikatakan sukses Ramadannya atau tidak. Jangan hanya dilihat ketika Ramadan. Iya. Tapi dilihat after Ramadan. Ramadhan. Gitu loh kak. Jadi setelah Ramadannya dia melanjutkan kebiasaan baik itu apa enggak? Iya. Contoh misalnya. Di Ramadan kita ada puasa nih yang wajib. Ramadhan. Iya. Nanti di bulan syawal ada puasa yang sungai. Puasa syawal. Gitu. Di Ramadan kita ada tarawih kan? Iya. Nanti selepas Ramadan ada surat kaya mulai yang tahajud misalnya. Tahajud. Lanjutin. Lanjutin. Iya. Jadi Ramadan itu kawasan dari muka. Tempat belajar. Nanti peningkatannya naikin ketika bulan syawal. So kalau kita mau disebut puasa Ramadan kita diterima. Kita harus ada peningkatan ketika nanti selepas Ramadan. Artinya melanjutkan kebiasaan-kebiasaan baik itu selama Ramadan ini nanti di bulan selanjutnya. Dan ini adalah nikmat yang besar dari Allah. Karena tidak semua orang bisa ketemu Ramadan. Iya. Iya enggak sih? Betul. Banyak orang yang tahun lalu mungkin masih ketemu Ramadan. Tapi tahun ini udah enggak bisa ketemu Ramadan. Nah kita masih dikasih kesempatan Ramadan. Bahkan sudah masuk hari keberapa nih? Hari 27. 27. Masya Allah. Belum ada yang. Itu kita nikmatin. Nikmatin naik. Nah sampai kemudian. Ujungnya kan dalam Quran disebutkan. La'allakum tatta'um. Ya ayuhalladina amalu kutiba'alaikumusiyam kama kutiba'alaalladina minqoblikum. La'allakum tatta'um. Ya kok. Artinya tau. Tau semua sih. Tau semua. Tau semua. Tau semua. Iya dong. Artinya apa? Artinya apa? Artinya apa? Artinya apa? Artinya apa? Artinya apa? Artinya kata Allah. Wahai orang-orang yang beriman. Yang dipanggil orang-orang beriman. Iya. Nah kalau kita merasa terpanggil. Berarti kita orang beriman. Kata Allah. Diwajibkan atas kamu berpuasa. Sebagai mana diperintahkan puasa ini kepada orang-orang sebelum kamu. La'allakum tatta'um. Agar kamu menjadi orang bertakwa. Nah siapakah orang bertakwa? Orang yang tadi kita pernah bahas. Orang yang mau melakukan semua perintah Allah. Dan orang yang mau meninggalkan semua larangan Allah. Jadi kalau mau lihat sukses tidaknya puasa Ramadan kita. Jangan hanya dilihat ketika Ramadannya saja. Tapi setelah Ramadan. Tapi setelah Ramadan. Nanti makanya Sabila, Luisa nih. Ini puasa gak nih? Ya. Benar. Lu kok puasa gak ada perubahan badannya nih? Tapi dia janji. Tanggal 12 besok puasa kita mau nimbang bersama. Kita mau nimbang. Kita mau nimbang. Enggak. Enggak. Maksudnya nimbang nambit ya. Ya nanti abis lebaran. Abis lebaran. Nanti mau ditimbang. Ya begitu udah naik. Begitu lebaran naik lagi. Gari-gari matang-matangnya. Sayang Lu, targetnya dua kilo loh ya. Dua kilo aja papa minta. Dua kilo. Ada juga yang bilang. Emang Ustadz ukuran badan menentukan berhasilnya puasa atau tidak? Ya tidak. Enggak juga. Enggak juga. Ada juga orang yang bilang gini. Ustadz wajah aku jadi glowing. Kenapa? Karena aku dapet malam alkohol darah. Dapet cahaya. Kurang gula. Itu kurang tepat. Kurang tepat. Kurang tepat. Jadi berhasilnya Ramadan kita. Berhasilnya Laylatul Lepedar kita. Dilihat dari keistikomahan kita. Setelah selesainnya bulan suci Ramadan. Makanya. Ini jangan. Kalau Nabi itu ya. Dengan para sahabat. Mau berakhir Ramadan itu bukan senang. Tapi malah sedih. Iya. Nangis. Nangis. Banyak-banyak meneteskan air mata. Karena mau berpisah dengan Ramadan. Karena dia akan berpisah dengan bulan yang paling mulia. Bulan yang pintu surga dibuka. Pintu neraka ditutup. Makanya kita masih ada 2 hari lagi kedepannya. Iya. Jangan sia-siakan. Jangan sampai kita masuk kategori orang yang merugi. Merugi. Siapa dia? Orang yang bertemu dengan Ramadan. Tapi saat Ramadannya pergi. Dosanya belum diampung. Aduh. Nah Allah setelah menarik ya Allah. Mudah-mudahan kita gak termasuk peluangan itu ya. Makanya yuk. Ini misalnya 2 hari lagi. Iya. Puasanya dikuatin. Dibenerin. Karena percayalah. Kata Nabi SAW. Man soma romadona imanan wahtisara. Aghu filollahumma takodam aminna. Barang siapa yang berpuasa Ramadan. Dengan penuh keimanan. Penuh pengharapan kepada Allah. Maka dosanya dia yang terdahulu. Diampuni oleh Allah. So. Jadi kalau sekarang nih. Luisa. Sabila. Bambang juga puasa gak? Gue puasa dong. 10 ya. Kalau mereka kan mungkin belum apa. Belum jadi mengkalah. Yang berhak. Mendapatkan kewajiban puasa. Mas Baby. Kameisya. Kita semua nih. Yang sudah balik. Berpuasa. Diantara fadilahnya adalah. Allah sedang mengampunkan dosa-dosa kita. Iya. Allah sedang mengampuni dosa-dosa kita. Makanya. Laper-laper dikit gak masalah. Haus-haus dikit gak masalah. Nahan hawa nafsu dikit-dikit. Iya. Itu gak masalah. Terus juga. Itu juga yang paling penting. Bukan hanya puasanya ya. Iya. Tapi juga baca Qur'anya. Nah. Masa ditambahin. Iya. Dua kali. Selama bulan Ramadhan ini dua kali. Tapi kalau nanti malus-malus aja nih. Oh. Nah. Kalau Ramadan. Jangan malus-malus aja. Karena Ramadan itu bulan yang mulia. Ketika Qur'an diturunkan di bulan Ramadan. Tuh. Nuzuru Qur'an. Tuh. Kaget kan? Iya. Bahwa baru tahu juga. Oh enggak. Sudah lama. Jadi. Ibaratnya kan. Mulan Ramadhan ini tuh Allah lagi ngasih. Bonus. Kamu kayak lagi ke mall. Ke Pondok Indah Mall. Kamu melihat semua mainan dan barang-barang yang kamu pengen itu lagi di sale. Tuh. Kamu merebut gak? Nah kamu harus anggap Ramadan itu kayak. Kalau Bambang kuasa. Bambang pilih mainan apa aja. Gitu. Tapi diilangin. Karena lagi kuasa nih sale. Iya. Ambil Allah dikasih insya Allah. Jadi intinya bahwa pemirsa gitu ya. Jangan pernah. Jangan pernah sungkan-sungkan ngajarin anak kita untuk berkuasa gitu ya. Pokoknya selama Ramadan jadikan Ramadan yang berkualitas dengan keluarga. Iya. Ini kesempatan emas untuk berkumpul dengan keluarga. Apalagi kan kita masih pandemi ya. Iya. Ini kesempatan emas untuk berkumpul dengan keluarga. Kita masih harus di rumah aja. Iya. Jaga jarak juga. Tinggali kerumunan. Dan sekarang mendingan ngumpulnya sama keluarga. Iya. Insya Allah Ramadan berkat bersama dengan kita. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Sampai jumpa. Selamat menikmati. Selamat menikmati.